Para Taruna Stip Jakarta tutupi wajah saat dibawa polisi buntut junior tewas. Polres Metro Jakarta Utara kembali membawa sekitar 12 orang Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Stip Jakarta buntut tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, 19, Usaidianiaya seniornya, Tegar Raffi Sanjaya, 21, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Lalu, dari pantauan tribunews.com, belasan Taruna itu diboyong penyidik Satres Kim Polres Metro Jakarta Utara dari Gedung Stip Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024, sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Saat dibawa polisi mereka tampak mengenakan pakaian olahraga Stip yang memiliki warna beragam di antaranya oranye dan merah serta bertuliskan Taruna di bagian belakang pakaian. Para Taruna Stip berperawakan tegap dan rambut cepak itu berlarian sambil menutupi wajahnya dengan pakaian saat digiring ke mobil disiapkan polisi. Terdengar anggota reskrim pun meminta mereka untuk lebih cepat menuju ke dalam mobil. Ayo-ayo cepat, kesini, kesini, ujar salah satu anggota kepolisian. Selain belasan Taruna itu, terdapat pula tersangka tegar rafi yang turut dibawa oleh pihak kepolisian. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hadi Siagian mengatakan para Taruna yang pihaknya boyong itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan yang saat ini pihaknya lakukan. Kita masih mendalami masing-masing orang perannya apa, kita masih mendalami, kata Hadi saat ditemui di Stip Jakarta, Senin. Selain itu di Stip Jakarta, Hadi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar proses prarekonstruksi secara tertutup atas kasus tersebut dan melibatkan belasan Taruna itu. Meski begitu Hadi tak menjelaskan berapa reka adegan yang pihaknya peroleh atas proses prarekonstruksi tersebut. Hadi hanya menjelaskan bahwa saat ini belasan Taruna itu masih berstatus sebagai saksi meski kini diboyong ke Polres Metro Jakarta Utara. Mereka masih sebagai saksi, untuk lebih jelasnya ini masih didalami kita sampaikan nanti, pungkasnya. Terkait perkara ini sebelumnya, polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Stip Cilincing, Jakarta Utara. Tersangka diketahui bernama Tegar Rafi Sanjaya, 21, mahasiswa tingkat 2 Stip Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan mengatakan pihaknya telah memeriksa sebanyak 36 orang, yang diantaranya merupakan Taruna dan pengasuh di Stip, dokter dan ahli. Selain itu, ia juga menyampaikan pihaknya telah mempelajar rekaman CCTV yang ada. Maka kami menyimpulkan tersangka tunggal di dalam peristiwa ini yaitu TRS. Salah satu Taruna Stip Cilincing tingkat 2, kata Gideon, kepada wartawan di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Ia menyampaikan, kehidupan senioritas menjadi motif dari kasus ini, di mana Gideon menilai ada arogansi senioritas yang ditemukan pihaknya. Motifnya tadi kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas, ucapnya. Sementara itu, korban yang merupakan mahasiswa tingkat 1 di Stip Jakarta, Putus Satria Anantarustika, 19, tewas akibat adanya luka di bagian ulu hati. Menyebabkan pecahnya jaringan paru, ada pendarahan, tapi juga ada luka lecet di bagian mulut, katanya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 3380 Joe Subsider 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Sebelumnya, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STPI, dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Kabar tewasnya mahasiswa STPI tersebut dibenarkan oleh Kapol Sekcilincing Kompol Fernando Saharta Saragi. Ia benar, ada mahasiswa meninggal, kata Fernando saat dihubungi, Jumat. Sejauh ini, polisi menduga mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, berinisial P, tewas karena dianiaya seniornya. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arief Setiawan mengatakan korban merupakan siswa tingkat 1 di sekolah tersebut. Jadi awalnya, kami Polres Metro Jakarta Utara menerima LP, laporan, meninggalnya seseorang berinisial P pada waktu kondisi meninggal ini ada di RS Tarumajaya. Yang bersangkutan adalah salah satu siswa tingkat 1 di STIP, kata Gideon kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Setelah mendapat laporan, kata Gideon, pihaknya berkoordinasi dengan pihak sekolah dan benar ada seseorang yang tewas. Gideon, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kematian mahasiswa tersebut. Namun, dugaan sementara ada penganiayaan dari seniornya. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oknum seniornya tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi. Yang dilakukan oleh senior-seniornya terhadap anak atau korban, ucapnya. Adapun dari penyelidikan sementara, aksi penganiayaan itu diduga terjadi di salah satu kamar mandi sekolah tersebut. Sejauh ini sudah ada senior korban yang diamankan meski belum diketahui jumlahnya. Polisi menyebut hanya saja ada 10 saksi yang sudah diperiksa. Kepergian Taruna STIP Putu Satria Anantarus tika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianyaya seniornya Tegar Rafi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Kelungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibu da korban di Nengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sempat tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triona mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triona menyebut ibu da tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triona mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Aksi Tegar Raffi Sanjaya yang memukuli juniornya putus satriaan antarustika di lingkuan kampus STIP Jakarta rupanya membuat sang ibu kecewa berat. Paman Tegar, Triona yang ditemui di wilayah Bekasi pada Minggu Lingmamai mengungkapkan, ibu tersangka yakni Sri tidak sedarkan diri begitu mendapat informasi ini. Triona menerangkan, Sri kala itu mengaku kecewa dan menyayangkan tindakan Tegar terhadap juniornya. Dikatakan oleh Triona, Sri berujar bahwa dirinya banting tulang demi membiayai Tegar. Namun Tegar justru membalasnya dengan aksi keji tersebut. Triona pun mengaku tak percaya keponakannya Tegar mengenaya korban hingga berujung tewasnya Putu. Tegar diketahui jadi tersangka tunggal dalam peristiwa ini. Ia melakukan pemukulan dengan kedok penindakan terhadap juniornya. Kepada polisi, Tegar mengaku memukuli Putu sebanyak lima kali. Tegar pun menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tetapi juga ada luka, ada luka lecet di bagian mulut. Kemudian kami juga selalu melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, otopsi dan beberapa anji. Ada luka di daerah kebuluh hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru. Ada bendaraan, tetapi juga ada luka, ada luka lecet di bagian mulut. Sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi. Ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya, nyawa kurban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan di bagian mulut sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernafasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian. Dari luka yang ada di paru itu mempercepat proses kematian, sementara yang menyebabkan kematian utama justru ketika melakukan tindakan setelah melihat korban pingsan atau tidak berdaya sehingga panik, kemudian dilakukan upaya-upaya tadi, upaya penyelamatan yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan tidak alihnya. Sehingga jenazah meninggal dunia.